KOMUNIKASI POLITIK Sebuah aktivitas Pertukaran pesan Jadi minggu lalu saya kasih gambar itu ya Jadi satu aktivitas pertukaran pesan Yang memang dilakukan oleh Seorang aktor atau seseorang Atau juga kelompok orang Atau juga bisa yang namanya Lembaga dalam hal negara Oke Itu Menyampaikan pesan Harapannya adalah Dengan pesan itu mereka akan mendapatkan Keenangan untuk dalam tanda kutip Karena bahasa politik Bahasa kerennya membela rakyat Jadi Semua komunikasi politik yang terjadi Di dunia atau di Indonesia Khususnya Itu kesannya pasti membela rakyat Jadi Teman-teman Pertukaran pesan Diharapkan untuk kepentingan Membela rakyat Diberikan kewenangan untuk membela rakyat Jadi Itu yang kemudian Penting Karena itu pesan-pesan itu sangat mempengaruhi Kebijakan dalam sistem kekuasaan Jadi misalnya Kalau minggu lalu saya bicara tentang rizik misalnya Pesan-pesan yang disampaikan itu ternyata sangat mempengaruhi sistem kekuasaan Jadi pemerintah gerah Kemudian pangdam juga ikut gerah gitu ya Nah Pertanyaannya adalah Kalau pengertian komunikasi seperti itu Atau komunikasi politik seperti itu Pertanyaan berikutnya yang kita jawab pada materi hari ini adalah Lalu Bagaimana model-model komunikasi politik Nah Kalau bicara tentang model komunikasi politik Paling tidak ada lima hal teman-teman Kita bicara dulu Mengapa komunikasi politik itu terjadi Itu yang pertama Kalau komunikasi itu terjadi Maka ada satu aktivitas yang kita bisa analisis Nah Pisau analisis yang kita bisa pakai Lalu kita menggunakan cara pandang seperti apa Itu pembahasan yang kedua Lalu cara pandang kita melihat seperti apa Lalu kalau bicara model komunikasi politik Karena ada proses itu terjadi Lalu pendekatan teoretik seperti apa yang kita bisa gunakan Dengan pendekatan seperti itu Maka kita akan bisa menemukan Model-model komunikasinya seperti apa Dan yang terakhir Bentuk realnya dari model-model komunikasi Lalu bentuk komunikasi politik seperti apa Jadi Lima hal ini yang kita akan diskusikan pada materi ini Baik Saya akan mulai bicara Terkait dengan Oke Mengapa komunikasi politik itu bisa terjadi Tentu ada banyak model ya Nah saya dalam hal ini menggunakan Paling tidak ada lima model yang saya pakai Pertama misalnya model alistatolis Aristoteles Yang kemudian selalu menggunakan Istilahnya pidato atau orasi atau orator Yang kemarin kita diskusikan Jadi ternyata orator mampu mempengaruhi itu model-model Aristoteles Jadi terjadinya komunikasi karena adanya Orientasi dari orang yang menyampaikan pidato Atau orator yang menyampaikan sesuatu Sehingga kemudian memunculkan model-model retorik ya Jadi Model-model Retorika Jadi retorika terjadi Itu yang kemudian model-model alistatolis itu dikategorikan sebagai komunikasi publik Jadi para orator itu biasanya dia berada pada rana-rana komunikasi publik Yang kedua ini model-modelnya last well Jadi yang model last well itu kan ada Ada empat Ada lima ya kalau tidak salah Who Say Kemudian Channel Kemudian To home Kepada siapa Lalu With Apa efek yang muncul Nah saya pikir ini teman-teman komunikasi sudah tahu model last well ini Jadi ada lima hal Itu yang kemudian mendorong terjadinya komunikasi politik Lalu yang ketiga model-model dari Gudikus dan Kim Nah ini yang kemudian dibahas oleh Mas Sam kemarin tentang komunikasi antara budaya Jadi komunikasi politik itu terjadi karena ada komunikasi antara budaya Jadi masing-masing budaya punya kekuatan itu perlu dijaring dalam satu komunikasi Nah proses terjadinya komunikasi politik itu yang kemudian mendorong Gadikas dan Kim Merumuskan apa yang disebut dengan komunikasi antara budaya Nah teman-teman sudah diskusikan dengan Mas Sam kemarin Lalu yang keempat ada namanya model interaksional ya Jadi Apa Semua orang memiliki kepentingan untuk berinteraksi dengan cara memberi makna Dalam setiap pesan atau menafsirkan pesan Nah interaksional ini menarik teman-teman karena ini menyangkut bagaimana perspektif diri Self orang Juga bagaimana order orang lain Lalu bagaimana simbol yang digunakan Lalu bagaimana maknanya Bagaimana penafsirannya Dan intai bagaimana tindakan yang kemudian dilakukan setelah dia memahami Menafsir, memaknai, mempunyai simbol Lalu apa tindakannya Nah minggu lalu misalnya kalau kita lihat makna simbol misalnya FPI minta maaf dalam konteks misalnya habib risik itu adalah makna simbol penting Karena di dalamnya FPI mempunyai satu tujuan dengan tindakan yang akan mereka lakukan Nah oleh karena itu teman-teman model interaksional ini kemudian menjadi menarik ya Lalu yang terakhir model-model terkait dengan agenda setting dari SO ya Jadi ini saya kira teman-teman komunikasi memahami Jadi saya hanya mengatakan bahwa terjadinya komunikasi politik itu sangat kental dengan lima hal Jadi sangat lengkal dengan modelnya Aristoteles, Laswell, Kim Lalu ada model interaksional, lalu ada model agenda setting Nah ini teman-teman paling tidak dasar komunikasi politik dari situ Sehingga dengan adanya model-model ini Ini ingin mengatakan bahwa seluruh proses komunikasi pasti akan terjadi Terutama dalam konteks kepentingan politik Itu ya teman-teman bagaimana terjadinya komunikasi politik Berikutnya kalau kita lihat setelah proses itu berjalan Komunikasi politik itu berjalan Lalu cara pandang kita terhadap proses itu bagaimana Ada paling tidak saya mencatat ada empat hal Cara pandang kita dalam mencermati bagaimana terjadinya proses komunikasi Misalnya kalau kita lihat cara pandang pertama itu mekanistis ya Jadi kajiannya lebih melihat oke terjadinya komunikasi politik tentu dilihat dari sisi efek komunikasi itu sendiri Jadi setiap terjadinya komunikasi pasti memunculkan efek Nah itu cara pandang mekanistis itu pertama Lalu cara pandang yang lain adalah cara pandang secara psikologis Jadi cara pandang ini melihat terjadinya proses komunikasi itu karena ada penerimaan secara internal Yang kemudian mengolah informasi itu dan akan menentukan akan mempengaruhi penerima pesan itu sendiri Jadi ini kemudian ada istilah dalam konteks-konteks psikologi lalu hoak dan sebagainya itu adalah proses bagaimana Mekanisme internal penerimaan dan pengolahan informasi kadang-kadang itu menjadi bermasalah Karena oke secara psikologis itu sangat kuat Jadi kalau kita lihat perang-perang psikologis dalam media masa itu menjadi menarik Itu dalam konteks cara pandang terjadinya komunikasi politik dilihat dari segi-segi psikologis Jadi kalau kita lihat media masa akan melakukan apapun pemerintah kemudian melakukan konter Itu adalah cara pandang dari sisi psikologis Cara pandang yang ketiga dari sisi interaksional Jadi itu yang saya katakan di model tadi Nah kalau sudah cara pandang ini setiap informasi berarti akan memunculkan tindakan Karena pesan yang disampaikan itu memunculkan satu interaksional Yang kemudian ujung-ujungnya adalah bicara tentang tindakan sosial atau tindakan bersama Saya pikir penelitian-penelitian seperti kasusnya siapa ya KPK dulu yang cicak lawan buaya itu menarik gitu Jadi bagaimana kemudian teman-teman di media sosial membangun satu opini Kemudian semua orang bersepakat lalu melakukan tindakan sosial bersama atau tindakan bersama Mendukung misalnya cicak dan buaya itu juga penting Jadi cara pandangnya jadi terjadinya komunikasi politik bisa dilihat dari sisi interaksional Yang terakhir cara pandang yang terakhir yang saya kutip itu terkait dengan cara pandang pragmatis Cara pragmatis ini kita bisa lihat karena proses komunikasi ternyata dia berurutan ya Jadi sengaja dibuat berurutan sehingga komponen-komponen polanya terlihat Nah kalau kita lihat misalnya itu yang kemudian di beberapa misalnya kalau di media sosial Sangat menampak ya misalnya KBM kalau saya lihat di Instagram misalnya Dia selalu membuat satu interak Terjadinya komunikasi politik dengan membuat satu urutan pola tertentu gitu Jadi dia punya kajian tertentu misalnya Spesifiknya dimana Kalau Denny Sirigar misalnya itu menarik Karena dia orang yang sangat pragmatis Dia selalu melihat tema-tema umum dan dia selalu tampil untuk bagaimana terjadi komunikasi politik yang dibangun itu sangat pragmatis Jadi ada masalah dia akan muncul Tapi dia kemudian menjadi pelaku juga untuk terus mengembangkan masalah ini untuk mencari solusi Nah jadi terjadinya komunikasi politik bisa dilihat dari empat cara pandang itu teman-teman Tinggal teman-teman mau lihat dari mana Itu yang kedua yang ingin saya sampaikan terkait dengan model komunikasi politik Sehingga teman-teman nanti saya akan kasih powerpointnya Anda akan lihat lebih detail bagaimana masing-masing cara pandang Yang terakhir adalah pendekatan Yang berikutnya adalah pendekatan teoretik teman-teman Ada banyak pendekatan teoretik yang biasanya digunakan untuk mengkaji terjadinya komunikasi politik Ini kalau saya hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ada 8 pendekatan Jadi mulai dari pendekatan fungsional, pendekatan postmodernism, pendekatan institusional, pendekatan dramaturgi Atau dramaturgi ya Lalu ada pendekatan konstruktivisme, ada pendekatan framing, ada pendekatan linguistik, ada pendekatan agenda setting Nah teman-teman ini pendekatan teoretik ini penting untuk mengkaji bagaimana kita menganalisis terjadinya komunikasi politik Misalnya kalau kita bicara tentang agenda setting misalnya pendekatan ini Tentu agenda setting menitikberatkan pada efek media Yang dilihat cenderung mempengaruhi terhadap isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat atau halayak Jadi ada agenda tertentu yang memang sengaja dilontarkan di media untuk mempengaruhi masyarakat Sehingga mereka ini menganggap penting itu, itu kajian atau pendekatan teori agenda setting Jadi kita bisa lihat terjadinya komunikasi politik dari pendekatan teori agenda setting Atau pendekatan lain misalnya pendekatan framing yang biasanya digunakan teman-teman untuk membuat skripsi misalnya Itu pendekatan framing itu kan mengorganisir pandangan politik Jadi kebijakan dan juga wacana di dalam mengapresiasi realitas yang berlangsung Jadi memframing, membentuk, membentuk opini Nah itu juga bisa, jadi kalau kita lihat terjadinya komunikasi politik kita juga bisa melakukan Atau melakukan pendekatan secara teori dengan pendekatan framing Silahkan teman-teman Nah masing-masing pendekatan tentu mempunyai kelemahan, mempunyai kelebihan Nah teman-teman bisa lihat di materi saya Jadi itu penting Nah mungkin yang lain yang biasanya kita pakai adalah pendekatan konstruktifisme Jadi pendekatan konstruktifisme ini berangkat dari asumsi bahwa setiap orang dalam menilai dunia Ya akan didasarkan pada kategori-kategori atau perbedaan yang berbeda-beda Dan sangat dipengaruhi oleh media masa itu sendiri Jadi pendekatan-pendekatan konstruktifisme ini menarik dalam konteks media masa Karena media masa itu ternyata mampu ya mengkonstruksi pikiran-pikiran orang Jadi misalnya mata Naswa itu menarik ya Melalui program dia misalnya di TransTV itu menarik sekali diskusi-kusi Naswa Itu bagaimana kemudian TransTV sebagai media mampu mempengaruhi proses dan juga mampu memberikan dampak Sehingga siapapun yang dihadapi mata Naswa misalnya menarik teman-teman Nah itu kita bisa menggunakan pendekatan konstruktifisme dalam mengembangkan teori Dalam menganalisis yang namanya bagaimana proses terjadinya komunikasi politik Jadi teman-teman itu pilihan-pilihan teori yang Anda bisa lakukan Ini poin-poin penting saja Nanti kita lihat kasus kalau kita akan diskusikan di dalam kelas Lalu perkembangan model komunikasi politik berikutnya teman-teman Jadi awalnya memang model komunikasi itu linier Jadi hanya satu arah ya Jadi ada komunikator, ada pesan, ada penerima Lalu ada efek atau pengaruh Nah oke itu lebih linier jadi dia garis lurus saja Tapi dalam perkembangannya kemudian ada yang namanya model komunikasi interaktif Nah titik berangkatnya dari feedback dari pesan Jadi komunikator menciptakan dan menginterpretasikan pesan dengan pengalaman personal Nah jadi kemudian apa ya interaktif ini dia mencoba memberikan contoh beberapa hal dalam komunikasi Misalnya kalau kita lihat ada beberapa ini di instagram itu ya menarik Misalnya mereka menggunakan beberapa contoh atau kadang-kadang mereka menggunakan fakta Menggambarkan misalnya ada tagline tentang revolusi mental atau revolusi ahlak ya Modelnya risik Lalu mereka memfeedback beberapa gambar ternyata risik itu ahlaknya gak benar misalnya Nah itu memang sengaja dilihat supaya lebih interaktif ya Jadi itu kemudian model komunikasi berkembang seperti itu Jadi tidak hanya linier jadi hanya satu kata tidak ada lagi feedbacknya tetapi lebih interaktif Sehingga harapannya semua orang yang menjadi bagian dalam proses komunikasi politik itu bisa memfeedback pesan-pesan yang dimainkan Sehingga orang mungkin punya asumsi apa mungkin risik bisa melakukan revolusi ahlak misalnya Di sisi yang lain ahlaknya sendiri dalam tanda kutip misalnya bermasalah Misalnya seperti itu yang terjadi dalam komunikasi-komunikasi politik Dan terakhir perkembangan model komunikasi lebih kepada transaksional Nah ini kadang-kadang hal-hal politik mempengaruhi ya Jadi kepentingan-kepentingan mempengaruhi Nah kadang-kadang kita melihat terjadinya komunikasi politik itu kadang-kadang lebih kepada transaksional Jadi kalau mau ngomong ini ini kepentingan siapa ya Itu kan itu bicara tentang transaksional Ada tujuan tertentu dibalik itu Misalnya kalau Denny Serigar itu orang selalu bertanya ini sebenarnya ini orang Jokowi atau memang orang independen misalnya Karena ada hal transaksional yang terjadi Karena yang namanya Denny Serigar misalnya sangat mendukung Jokowi dan selalu mengapreciate kebijakan Jokowi Apakah dia betul-betul transaksional dengan Jokowi Berarti dia mempulai sesuatu dari Jokowi Itu perkembangan model komunikasi teman-teman Jadi linear, interaktif, dan transaksional Dan yang berikutnya tentu terkait dengan model komunikasi Ada banyak model-model komunikasi teman-teman Paling tidak saya mencatat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jadi kalau kita lihat model komunikasi maka kita akan berpikir tentang Lalu bentuk komunikasinya seperti apa Nah, tujuh bentuk komunikasi politik itu Jadi bentuk komunikasi politik pertama misalnya Bentuknya kampanye politik Itu sudah umum ya Terutama pada saat pilkada misalnya atau pipes Itu biasanya bentuk komunikasi lebih kepada kampanye politik Lalu ada juga bentuk komunikasinya lobby-lobby politik Nah, biasanya ini yang dilakukan di DPR ya Karena biasanya kalau mengambil keputusan itu lobby-lobby dulu Kalau tidak lobby-lobby itu nanti keputusannya susah Nah, itu biasanya bentuk komunikasi politik itu Di arah-arah lembaga-lembaga negara lebih banyak ke lobby-lobby politik Nah, sekarang pun sebenarnya sedang terjadi lobby-lobby politik Misalnya terkait dengan persiapan untuk pilpes 2024 misalnya Ini sudah rame gitu Terjadi lobby-lobby politik, lobby-lobby kepentingan politik itu juga menarik teman-teman Bentuk komunikasi lain juga terkait dengan agitasi politik Jadi bentuk komunikasi ini memang sengaja dilakukan Atau sengaja dibuat untuk membangkitkan rakyat kepada suatu gerakan politik Nah, agitasi politiknya menarik itu yang kemudian misalnya Seperti Rizik itu adalah bentuk bagaimana dia melakukan agitasi politik Baik tulisan maupun tulisan Jadi untuk merangsang dan membangkitkan emosi rakyat Terutama dalam konteks ini misalnya Saudara kita dari muslim yang memang dibangkitkan untuk bagaimana Mereka melakukan apa yang disebut dengan revolusi ahlak Bahwa di dalamnya kalau pemerintah tidak setuju Mereka akan melakukan bukan lagi revolusi ahlak misalnya Tentu revolusi untuk mengambil alih kekuasaan misalnya Nah, itu bentuk komunikasi politik Ada juga tentu lewat media masa ya teman-teman Biasanya bentuk komunikasi politik dilakukan lewat media masa Ada juga yang melakukan propaganda ya Biasanya propaganda penting Jadi dilakukan individu atau kelompok Untuk mengontrol sikap kelompok atau individu lain Nah, ini yang dilakukan oleh teman-teman garis keras ya Bagaimana mengontrol dalam tada kutis patas nama ideologi tertentu Dan yang terakhir saya kira bentuk komunikasi dalam bentuk retorika Nah, retorika ini kan bagaimana gaya Para orang yang biasa melakukan orasi Dulu Prabowo sangat hebat dalam orasi gitu ya Jadi dia sangat menggunakan pendekatan retorika Cuman sekarang Prabowo dalam tanda kutis masih diam-diam saja Apa yang terjadi dengan Prabowo saat ini Jadi oke Bentuk-bentuk komunikasi itu bisa teman-teman pelajari Tapi intinya itu Di dalam komunikasi politik ada banyak bentuk Tapi paling tidak saya mencatat ada tujuh Dan teman-teman yang terakhir yang ingin saya katakan bahwa Proses komunikasi politik itu kemudian menentukan dari seluruh kegiatan yang katakan tadi Yang saya katakan terjadinya komunikasi politik Karena itu bagian berikutnya kita akan bicara tentang bagaimana proses komunikasi politik Jadi kita akan membedah bagaimana yang saya pernah bikin gambar itu Dibedah apa-apa saja di dalamnya Jadi proses penyampaian pesannya seperti apa Terjadi pada saat fungsi-fungsi seperti apa yang dijalankan Nah kita akan diskusikan pada materi berikutnya tentang proses komunikasi politik Saya pikir ini materi tentang Tentang apa namanya Tentang model komunikasi politik seperti itu ya Poin-poin pentingnya teman-teman Nanti silahkan dibaca lalu kita coba Nanti mendiskusikan bagaimana model komunikasi politik Misalnya dalam kontes kekinian terutama di Indonesia Mungkin itu dulu untuk materi tentang model komunikasi politik Kita lanjut pada materi berikut nanti tentang proses komunikasi politik Terima kasih telah menonton!